Ini inilah kenapa perempuan itu diibaratkan cermin Yang namanya cintanya perempuan pak Saya mau ngasih tau pak Cintanya perempuan Kalau udah cinta kepada seorang laki-laki Cintanya tuh luar biasa Ibaratnya Zulaiha dengan Yusuf Cintanya wanita Itu pasti akan memenjarakan seorang laki-laki Kalau udah pulang kerja Handphone ditinggal Taruh handphonenya Belai-belai Itu pak Udah di luar lama Datang ke rumah Yang dibelai Handphone mulu sama si laki Dikit-dikit handphone Dikit-dikit handphone Mau badir pak Ada juga udah halal Disiasiain Makanya banyak istri Yang hatinya tuh banyak yang goyang Itu pak Karena salah satunya Suami gak perhatian sama istri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyal hadirin rahimahkum Allah Kita bahas tentang apa nih Tentang nikah Syukur Apa pahaya Semua Tiga tema dong Amplopati Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Gak pernah bosan Saya nyampaikan kepada seluruh Baik pengantin baru Maupun pengantin lama Atau pengantin yang udah bulukan Ada gak pengantin yang udah bulukan Lah ini-ini-ini sama aki-aki Itu udah makan asam garam itu udah Betul-betul Apalagi buat pengantin baru Saya mau ngasih nasihat dulu Sama mempelai laki-laki Mana dia pengantinnya Oh itu Jauh-jauh-jauh Ntar lo kangen loh sama gue Saya cuma mau ngingetin dulu Yang pertama Biar ada wasiat Buat calon mempelai laki-laki A'arif 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 Alhamdulillah Udah Udah belum A'arif A'arif umur berapa 25 Calon istri umur berapa Sama Sama-sama 25 Jadi kalau lo nini-nini Di nini-nini Lo aki-aki gitu Ya iya sih emang A'arif A'arif Saya titipan dari orang tua Perempuan lah Anggepan ini Wasiat Dan ini insya Allah Jadi nasihat yang baik Dari keluarga Besan ada gak Datang Nih Ada Gak ada Gak diundang lo Buat persiapan besok ya Saya Nyampein aja Nasihat dari Keluarga Ngapa bu Heboh amat lo heboh Gak pernah emang Ngeliat orang hidungnya Begini Gue dari tadi Mau nasihatin Gak jadi-jadi Cicing Wai cicing A'arif Saya dapat Nasehat lah nih Dari orang-orang tua Saya dulu guru-guru Saya Dulu saya Kalau mau nikah Juga dikasih Nasehatnya sama beliau Seperti ini A'arif Neng Iros Disininya Iros Tuh Lu baca tuh Iros Bodoh ah Ros Ros juga Salah aja Kia ini Gue tutup doa nih Doa makan Mau gak Ini gak selesai nih Saya nih Akhirnya 20 menit Begini aja ini A'arif Nasehat dari Keluarganya Neng Ros Nah puas loh Puas Neng Ros Biarin Kalau orang ketawa itu Berarti kan hatinya Bahagia Betul gak Orang yang nyenengin Orang lain Pahala gak Utang Ingat gak Orang Kalau udah bahagia Mau utang Ma'wah Diam ya Diam Orang tua pasti gak akan Ridha Jika seorang Anak Perempuannya Tidak selamat Dunia Tidak selamat Akhirat Apalagi urusan Akhirat Orang tuanya dia Pasti menginginkan Anaknya Untuk arif Bawa ke dalam Syurganya Allah Dan ingat Jika seorang Suami Tidak mendapatkan Satu keberkahan Untuk membawa Istrinya Sampai ke dalam Syurganya Allah Siap-siap Akan mendapatkan Tuntutan dari Orang tua Si wanita Tersebut Faham marit ya Jadi jangan dikira Nikah ini Bebas Kumaha aingba Ya Semua ada Apa Runtutannya Ada rentetannya Untuk apa Untuk kita ini Taat Makin taat Ibadah kepada Allah Yang namanya Di dalam khutbah nikah Pasti Menyelipkan Ayat Yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W Ya ayuhal ladhina Amanu Ittagullaha Hakka Iman Rumah tangga Bisa Ab Bisa Baik Bisa Buruk Tergantung Iman Dua tahun Yang lalu Tingkatan Tingkatan Perceraian Itu Meningkat Drastis Sedunia Menurun Menurun Tidak 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 Makanya Banyak kelemahan Kelemahan Seorang Wanita Aurat Banyak Keterbukaan Betul Tidak Aurat Laki-laki Banyak Apa Dikit Dikit Cuman Sampai Puser Sampai Batas Lutut Dari Puser Sampai Batas Lutut Coba Kalau Perempuan Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Aurat Semuanya Kenapa Syaitan Gelayutan Di Betisnya Perempuan Makanya Perempuan Itu Diajarkan Pakainnya Syarai Bukan Nenek Nenek Juga Pakai Legging Akhir Zaman Kan Begini Yang Tua Tua Yang Muda Kebablasan Betul Tidak Paham Sampai Sini Pak Tadi Habib Muhammad Bahas Cium Cium Tidak Kemarin Bahas Cium Cium Tidak Habib Muhammad Saya Sentir Lu Ngomong Cium Cium Lepan Anak Anak Lu Untuk Anak Pulang Bapak Ibu Hoyong Kawin Bahaya Betul Tidak Tapi Memang Pegangan Tangan Seorang Yang Namanya Suami Istri Rahmah 20 Kebaikan Diberikan Oleh Pasangan Tersebut Ada Yang 40 Mau Rit 40 Kebaikan Mau Salat Bidua Senyam Senyum Lu Salat Bidua Arif Jadi Imam Rasnya Jadi Makmum Begitu Amin Jangan Kabur Orang Biasa Sendiri Pak Tau Amin Suara Perempuan Disangka Kunti Itu Istri Ya 40 Kebaikan Allah Berikan Ada Lagi Ada Arif Cium Kening Seorang Istri Tuh Romantis Enggak Bu Pernah Dicium Kening Sama Bapak Ha Ente Iyalah Lo Apek Betul Enggak Pak Iyalah Orang Dari Pagi Sampai Sore Begitu Sampingan Nama Kompor Sekali Wangi Wanginya Fresh Gimana Danak Kecil Banyak Gak Orang Yang Namanya Pengantin Baru Love Is Blind Orang Ciawi Bilang Begitu Ciawi Lor Tahu Enggak Cinta Itu Salah Sebenernya Kalau Perumpamaan Cinta Itu Buta Sebenernya Cinta Itu Bikin Kita Melek Betul Enggak Tapi Kalau Anak Muda Sekarang Kan Kagak Yang Namanya Cinta Maya Jadi Budak Cinta Katanya Si Bucin Betul Anak SD Ya Ada Dedemanannya Panggilnya Ayah Bunda SD Ayah Bunda SMP SMA Abi Umi Begitu Putus Jadi Janda La Ilaha Ilallah Bu Pak Jaga Jaga Putra Putri Kita Jaga Kenapa Dunia Makin Kesini Makin Gila Makin Anak Sekarang Megang Handphone Umur Berapa Dari Kecil Udah Jago Banget Sama Handphone Betul Nggak Salah Siapa Jangan Jangan Salahin Anak Emang Anak Umur Dua Tahun Bisa Beli Handphone Sendiri Jangan Jauhin Dong Handphonenya Bip Anak Saya Udah Dewasa Bip Setiap Hari Kalau Pulang Sekolah Adanya Di rumah Masuk Kamar Nggak Keluar Keluar Iyalah Dia Betah Handphone Ini Ngejelajah Dunia Dia Bisa Lihat Apa Aja Dari Handphone Jangan Batasin Media Sosial Bagus Nih Yang namanya Media Sosial Maaf Sekali lagi Saya Pengen Sampaikan Yang namanya Media Sosial Youtube Facebook Twitter Instagram TikTok Semua Bisa Jadi Manfaat Dan Bisa Juga Ngebunuh Nadi Kita Jadi Satu Kendaraan Media Sosial Jadi Yang Tempat Yang Jadinya Bermanfaat Bip Ada yang Nanya Sama Saya Habib Media Sosial Kita Taklim Dengan Satu Guru Bisa Nggak Sanatnya Itu Sampai Keilmuannya Bisa Hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Apa Jika Kalian Melintas Seja Daerah Terlihat Ada Satu Majlis Maka Mampir Singgah Kenapa Itu Ada Keberkahan Di Dalamnya Sama Di Youtube Facebook Ada Pengajian Ambil Hikmahnya Ambil Ilmu Yang Manfaatnya Yang Nggak Baik Buang TikTok Ada Lo Joget Joget TikTok Ada Lo Lihat Yang Macem Macem Jempol Ini Akan Menjadi Saksi Di Yomil Qiyamah Hati Hati Sekarang Akhir Zaman Makin Parah Luar Biasa Mudah Mudahan Allah Jaga Hati Kita Selalu Amin Ya Rabbah Saya Terusin Lagi Masalah Cinta Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Cintanya Setiap Manusia Karena Allah Pasti Akan Abadi Kalau Cinta Karena Nafsu Pasti Akan Binasa Tinggal Kita Pilih Kalau Kata Orang Ciawilorma Juga Begini Life Is Choice Arti Nggak Lu Hidup Itu Pilihan Mau Cinta Karena Allah Jalanin Insya Allah Selamat Rumah Tangga Kita Sakinah Mawaddah Kalau Cintanya Kita Cuman Karena Hawan Nafsu Ingat Cuman Sebentaran Seumur Jagu Apalagi Cuman Masalah Ekonomi Saya Menikah Sama Dia Karena Ekonominya Ekonomi Habis Nggak Uang Bisa Habis Nggak Harta Bisa Habis Nggak Sampai Di Dalam Salah Satu Kitab Sayyina Ali Karamallah Wajha Ditunjuk Oleh Nabi Di Dalam Hadith Saya Saya Ini Kotaknya Ilmu Kata Nabi Ali Itu Pintu Gerbangnya Ilmu Sampai Ada Satu Sahabat Bertanya Kepada Sainal Ali Niatnya Tes Ceritanya Wahai Sainal Ali Lebih Baik Ilmu Atau Harta Sainal Ali Jawab Lebih Baik Ilmu Daripada Harta Karena Ilmu Akan Abadi Harta Akan Habis Ditanya Lagi Sahabat Yang Kedua Wahai Sainal Ali Lebih Baik Ilmu Atau Harta Sainal Ali Jawab Lagi Ilmu Dapat Menyelamatkan Dari Siksa Api Neraka Harta Akan Membawamu Masuk Kedalam Neraka Ternyata Di Dalam Kehidupan Ini Harta Bukan Segaranya Bukan Masalah Ekonomi Di Dalam Kehidupan Kita Melainkan Ilmu Ilmulah Yang Lebih Manfaat Dari Segala Galanya Tapi Ingat Juga Kita Tahu Ilmu Kalau Tidak Didasari Dengan Hakikat Dijalankan Ilmu Tersebut Maka Akan Binasa Kita Cari Ilmu Cari Guru Yang Manfaat Cari Guru Yang Membawa Kita Dalam Keteduhan Di Dalam Hati Kita Mudah Mudahan Kita Selalu Dijaga Guru Guru Kita Allah Panjangkan Umur Ternyata Di Dalam Pernikahan Ada Ilmu Ada Di Dalam Hubungan Rumah Tangga Ada Ilmu Ada Ada Kitab Yang Kita Kenal Ukul Jain Ada 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 Apa Lagi Kitab Kuratul Ayun Ada Ini Cara Bagaimana Menghidupkan Rumah Tangga Yang Di Dalam Syariat Allah Bu Bu Saya Mau Bangga Sama Ibu Boleh Karena Saya Punya Ibu Wanita Itu Kebanggaan Setiap Laki-laki Pak Setiap Laki-laki Pasti Mencintai Wanita Betul Betul Kodrat Bukan Kodratnya Setiap Hamba Laki-laki Pasti Mencintai Wanita Kalau Laki-laki Cinta Laki-laki Itu Namanya Homo Paham LGBT Lagi Gila-gilaan Lagi Sekarang Mudah-mudahan Allah Berikan Hidayah Kepada Mereka Amin Ya Rabbal Ada Nggak Ayam Jagok Kawin Ayam Jagok Keluar Telur Ada Nggak Nggak Ada Ini Yang Harus Dijaga Cintanya Setiap Hamba Manusia Laki-laki Dengan Perempuan Ini Sudah Gedar Allah Ini Sudah Maktub Allah Sudah Ajarkan Kalau Laki-laki Dengan Perempuan Dia Menikah Banyak Keturunannya Apa kata Nabi Aku Bangga Dengan Umatku Di Akhir Zaman Yang Dengan Banyaknya Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ibu Punya Kelebihan Yang Nggak Dimiliki Laki-laki Apa Ibu Bisa Naruh Anak Sembilan Bulan Di Dalam Rahim Digendong Kemana Aja Betul Nggak Betul Nggak Kalau Bapak Minta Anak Lebih Dari Sepuluh Boleh Nggak 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 Boleh Kenapa Capek Lah tugasnya Perempuan Memang Nampung Tugasnya Perempuan Apa Nampung Coba Kebayang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Apa Banyak Anak Banyak Rezaki Mau Nggak Banyak Rezaki Kebayang Kita Punya Anak Sepuluh Yang Satu Pak Datang Ke rumah Mau Lebaran Saya Punya Duit Ini Bapak Sejuta Buat Ibu Sejuta Ibu Lagi Kemana Pak Ibu Lagi Ke Pasar Datang Anak Pertama Anak Kedua Datang Lagi Pak Kira-kira Ini Kira-kira Ibu Pulang Datang Ketemu Bapak Bapak Ngomong Bu Tadi Sepuluh Anak Kita Datang Kesini Tapi Nggak Bisa Lama-lama Karena Mereka Kerja Ada Yang Insinyur Ada Yang Kontraktor Ada Yang Macem-macem Bangga Nggak Orang Tua Seperti Ini Harus Bangga Ibu Datang Pak Oh Iya Terus Anak-anak Bilang Apa Kata Si Ibu Alhamdulillah Kata Si Bapak Alhamdulillah Anak-anak Sehat Semua Tubuh Ada Titipan Dari Anak Ditaruh Dimana Pak Di Bawah Bantal Begitu Dibuka Nangis Si Ibu Pasti Nangis Si Suami Nanya Bapak Nanya Bu Kenapa Bukannya Bahagia Ini Anak-anak Kita Perhatian Saya Nangis Bukan Karena Bahagianya Aja Coba Saya Bikin Anak 20 Kan Alhamdulillah Itu Nikmatnya Punya Anak Ban Mudah-mudahan Yang belum Dapat Keturunan Diberikan Keturunan Oleh Allah Yang Sudah Punya Keturunan Insya Allah Ditambah Lagi Oleh Allah Luka Amin Dikit Insya Allah Coba Kita Lihat Ini Fungsinya Ilmu Bu Bu Ibu Punya Cinta Punya Ibu Kenapa Yang Jawab Jomblo Emang Jomblo Punya Cinta Lu Hidup 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 Sendirian Nih Aarif Nikah Kan Besok Insya Allah Tidak Lagi Kedinginan Betul Kan Saya Mau Tanya Buat Yang Jomblo Emang Hidup Sendirian Enak Enak Enggak Kalau Bapak Pulang Rumah Pegang Tempe Dingin Pegang Tahu Dingin Pegang Sob Pegang Nasi Masuk Kamar Pegang Istri Apa Yang Dimakan Itu Coba Yang Jomblo Kan Gak Enak Enak Hidup Sendiri Dirian Di kamar Ngobrol Bantal Tembok Jadi Tempat Curhatan Yang Yang Belum Nikah Cepat Insyaallah Ditemukan Jodohnya Amin Ya Rabbal Kita Pengen Enggak Si Di Dunia Bersama Di Akhirat Sama Sama Mau Enggak Bapak Mau Saya Mau Tanya Ibu Dulu Ibu 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 Mau Enggak Masuk Sorga Barang Barang Sama Suami Bapak Mau Barang Barang Di Akhirat Sama Istri Enggak Mau Katanya Enggak Bipah Di Dunia Jinyusahin Gimana Di Akhirat Pak Saya Mau Ngasih Lagi Pak Nasehat Pak Maaf Maaf Buat Laki-laki Jangan Sering-sering Ngebentak Istri Jangan Cuman Ngomel-ngomel Enggak Jelas Pak Jangan Istri Itu Perasaannya Seperti Cermin Tau Cermin Pak Cermin Kalau Utuh Dilihatnya Bagus Banget Kita Bisa Ngaca Enggak Belok-belok Muka Kita Betul Enggak Kalau Kaca Dilempar Batu Pecah Apa Enggak Tergantung Batunya Betul Nah Kalau Dilempar Pakai Batu Ancur Kira-kira Bisa Enggak Utuh Lagi Bisa Sih Kalau Dilem Disusun Tapi Bakal Sempurna Enggak Enggak Akan Sempurna Yang Namanya Wanita Jika Sudah Disakiti Oleh Seorang Laki-laki Dia Gampang Memaafkan Pak Dami Allah Pasti Dia Maafkan Tapi Hatinya Sudah Enggak Utuh Seperti Dulu Betul Bu Betul Bu Itu Dia Makanya Kenapa Kok Para Para Salaf Mengatakan Hatinya Seorang Wanita Ibarat Cermin Emang Begitu Kehidupannya Juga Doyan Cermin Habis Mandi Anduk Masih Disini Ngaca Betul Enggak Buka Anduk Rapi-rapi Pake Baju Muter-muter Di depan Kaca Ngaca Lagi Betul Selesai Pake Baju Udah Rapi Dandan Pake Lipstick Pake Eleanor Pake Eyeshadow Pake Blast On Ngaca Lagi Udah Selesai Udah Dandan Rapi Ambil Kerudung Pake Kerudung Ngaca Lagi Keluar Kamar Lagi Sarapan Meja Ada Kacanya Walaupun Renyek Samping Bubur Kelihatan Dikit Masih Ngaca Keluar Rumah Ada Jendela Jendelanya Juga Masih Bisa Buat Tuh Perempuan Naik Motor Pake Helm Itu Dia Sepionnya Dibalikin Ngaca Itu Dia Selesai Udah Sepion Dibalikin Dia Naik Motor Sepion Dua-duanya Madep Ke Muka Perempuan Yang Ketawanya Kencang Dia Begitu Makanya Kenapa Saya Bilang Saya Ogah Kalau Naik Mobil Depan Saya Perempuan Naik Motor Sen Kanan Dia Belok Kiri Pak Karena Sepion Nggak Lihat ke belakang Dia Lihatin ke mukanya Dipikir Begitu Kena Angin Mukanya Pergi Kali Itu Fungsinya Perempuan Doyan Banget Sama Kaca Udah Sampai Tempat Lokasi Begitu Turun Buka Lagi Sepion Masih Ngaca Lagi Ini Inilah Kenapa Perempuan Itu Diibaratkan Cermin Yang Namanya Cintanya Perempuan Pak Saya Mau Ngasih Tau Pak Cintanya Perempuan Kalau Udah Cinta Kepada Seorang Laki Laki Cintanya Luar Biasa Ibaratnya Zulai Ha Dengan Yusuf Cintanya Wanita Itu Pasti Akan Memenjarakan Seorang Laki Laki Pakti Tau Nggak Kisahnya Nabi Yusuf Sama Zulaiha Udah Dengar Zulaiha Kan Minta Nabi Yusuf Jadi Suami Betul Nggak Dilamar Nabi Yusuf Jawaban Nabi Yusuf Apa Ditolak Kenapa Karena Nggak Ada Perintah Dari Allah Zulai Marah Marah Besar Sampai Mengeluarkan Kata Kata Wahai Para Penjaga Istana Bawa Yusuf Kedalam Penjara Jika Aku Tidak Mendapatkan Yusuf Maka Wanitas Dimanapun Mereka Tidak Boleh Mendapatkan Yusuf Tuh Yang namanya Perempuan Cemburunya Gede Pak Makin Tua Makin Jadi Cemburuannya Betul Nggak Betul Nggak Sekarang Saya Mau Tanya Bu Bu Di dalam Surat An-Nisa Firman Allah Siapa yang Bicara Berarti Siapa yang Bicara Di dalam Surat An-Nisa Laki-laki Boleh nikah Dua Tiga Empat Betul Yang ngebolehin Siapa Di dalam Al-Quran Siapa yang Bicara Allah Kenapa Kenapa si Perempuan Nggak Boleh Dikah Satu Dua Tiga Empat Dua Tiga Empat Nggak Boleh Perempuan Karena di Akhir Zaman Perempuan Jauh Lebih Banyak Daripada Laki-laki Bip Sayang Ketawa Bener Nggak Ada Masa Menepos Kadang Luar Sak Dia Nggak Terima Emang Begitu Keadaannya Umur Empat Lima Perempuan Udah Banyak Curiga Pak Laki-laki Coba Pak Maaf Bu Maaf Lihat Laki-laki Makin Tiga Puluh Makin Gagah Betul Naik Empat Puluh Makin Juga Makin Rupawan Lihat Perempuan Umur Dua Tujuh Ibarat Empat Dua Lah Betul Nggak Betul Nggak Kebanyakan Dandan Bukan Buat Suami Laki-laki Makin Lima Puluh Makin Keren Betul Nggak Pak Lihat Kayi Aan Kayi Mau Makin Makin Puluh Makin Jadi Makin Sempuluh Makin Keren Rambut Kayak Dicat Semi-semi Putih Emang Ubanan Coba Lihat Perempuan Dua Puluh Kayak Tiga Puluh Tiga Puluh Persis Tiga Lima Betul Betul Sekarang Saya mau Tanya Ibu Kalau Ke pasar Ciawi Nyari Santan Beli Kelapa Nyari Yang Santannya Banyak Atau Santannya Dikit Yang Ada Di Santan Banyak Kelapa Tua Kelapa Muda Kelapa Tua Kenapa Karena Santannya Banyak Kalau Bapak Jalan Ke pasar Ciawi Carinya Kelapa Tua Kelapa Muda Kelapa Muda Kenapa Seger Betul Nggak Bagian Tuh Ketawanya Semeringah Amat Segar Udah Gitu Isinya Kenyal Kenyal Habib Itu Bu Bu Allah Menurunkan Firman Ini Kepada Nabi Bukan Karena Nggak Ada Sebab Pasti Ada Sebab Kenapa Karena Laki Laki Makin Tua Santannya Makin Lobak Betul Nggak Betul Nggak Pak Ibu Lebih Ridho Suami Maksiat Apa Kawin Lagi Saya Puan Nanya Arif Lu Senang Amat Lu Lu Besok Kawin Ber Pertama Ini Kesian Yang Bapak Bapak Dilihat Pak Saya Mau Tanya Sama Bapak Satu Hal Tolong Jawab Jujur Tolong Jawab Jujur Selama Ini Bapak Kalau Tidur Kecium Nggak Istri Wangi Diam Perempuan Diam Diam Jawab Pak Nggak Pernah Kecium Wangi Nggak Pernah Tuker Pak Mama Kok Bu Cantik Bidah Bidah Dari Syurga Solehah Tapi Boong Ibu Ibu Mau suami Betah Di rumah Dandan Saya Nggak Bosan Bener Buat Nyampein Wahai Para Istri Jadilah Kalian Pelacur Suami Kalian Kata Nabi Supaya Apa Suami Betah Di rumah Lihat Pelacur Yang Dijual Laki Apa Perempuan Banyaknya Pelacur Laki Laki Apa Perempuan Laki 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 Juga Banyak Akhir Zaman Begini Betul Nggak Kenapa Perempuan Yang Dijual Apa Menurut Ibu Pelacur Ngejualnya Apa Perhatian Bu Yang Dijual Sama Pelacur Perhatian Satu Laki Laki Lewat Tempat Pelacuran Begitu Lewat Lihat Pelacur Dandanannya Menur Banget Pakai Tali Satu Pakai Rok Sepaha Manggil Ayang Sini Si Laki Masuk Kenapa Neng Sini Aku Temenin Dipegangin Aja Si A Sambil Digelendotin A A Mau duduk Dimana Di Bartender Apa Disini Apa A Mau Saya Dudukin A Mau Minum Apa Panas Apa Dingin Atau Mau Dipanas Dinginin Ini Pelacur Pertanyaannya Ini Yang Dijual Apa Perhatian Jasa Dipanggil Weters Mau Yang Panas Dipanggil Weters Dibawain Sudah 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 Ditanya Pelacur Kerja Dimana Oh Disini Jauh Jauh Capek Pasti Hari ini Iya Neng Habib Kau Kau Tau 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 Sampai Sedetil Itu Katanya Katanya Tuh Coba Lihat Sambil Dipijiti Nanya Terus Mugas Seorang Istri Membuat Nyaman Seorang Suami Begitupun Suami Harus Bikin Nyaman Kalau Udah Pulang Kerja Handphone Ditinggal Taruh Handphone Belai Belai Is Gitu Pak Udah Diluar Lama Datang Ke rumah Yang Dibelai Handphone Muluk Sama Si Laki Dikit Dikit Handphone Mau Badir Ada Juga Halal Disiasiain Makanya Banyak Istri Yang Hatinya Banyak Yang Goyang Itu Pak Karena Salah Satunya Suami Tidak Perhatian Sama Istri Bisa Bila Saya Perhatian Dahir Saya Kasih Batin Saya Kasih Tapi Istri Saya Gak Pernah Mau Perhatikan Saya Banyak Juga Si Emang Yang Begitu Sekarang Saya Mau Tanya Istri Dikasih Nafkah Enggak Dikasih Nafkah Enggak Dikasih Enggak Ada Rezekinya Ada Rezekinya Sistihin Buat Dandan Betul Sistihin Buat Apa Lagi Buat Wangian Kalau Pakai Baju Jangan Itu Itu Lagi Itu Udah Demek Jelek Bleh Bolong Atas Bolong Samping Bolong Belakang Kayak Sundel Bolong Peniti Samping Peniti Atas Begitu Bapak Peluk Tangan Ketojos Seneng Kagak Karatan Peniti Peniti Tetanus Tetanus La Ilaha Kea'an Enggak Begitu Kan Yang Di Rumah Ini Hari Fokus Kea'an Karena Maulid Dia Kayaknya Bakal Ngundang Lagi Jadi Saya Pertahankan Insya Allah Tahun Besok Ngundang Lagi Emang Cawilor Gak Bosan Apa Ngeliat Gomulu Enggak Ibu Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Rubah Menset Rumah Tangga Kita Untuk Selalu Ibadah Kepada Allah Isi Hari-harinya Ibadah Suami Harus Tahu Haknya Seorang Suami Kepada Istri Istri Harus Tahu Haknya Kepada Suami Jangan Pernah Ada Kekurangan Belikan Semua Kelebihannya Ada Kelebihan Pada Suami Tutupi Kekurangan Seorang Istri Ada Kekurangan Pada Suami Tutupi Kelebihan Dari Is Saling Memberi Saling Menerima Insya Allah Ini Akan Dijadikan Keluarga Yang Sekinah Mewadah Warahmah Pengen Selamat Dunia Pengen Selamat Akhirat Bu Pak Kalau Bapak Mau Selamat Dunia Akhirat Yuk Jalanin Apa Cinta Boleh Tapi Sandarkan Cinta Kita Kepada All Kalau Cinta Kita Kepada Manusia Pasti Ada Batasannya Kenapa Cukup Sampai Diliang Lahat Betul Enggak Sampai Liliang Lahat Semua Sudah Sirna Tapi Allah Kalau Menanamkan Cintanya Kepada Mahluk Karena Allah Maka Cinta Itu Akan Abadi Terus Sampai Yomil Mudah-mudahan Ceramah Sedikit Ini Menjadi Manfaat Insya Ibu Bapak Yang dirahmati Oleh Allah Mudah-mudahan Allah Kumpulkan Kita Di dunia Allah Kumpulkan Kita Di akhirat Mudah-mudahan Ilmu Yang Disampaikan Oleh Habib Muhammad Sampai Kepada Kita Ilmu Yang Saya Sampaikan Insya Allah Tertancap Di Sanubari Insya Allah Kita Dijadikan Keluarga Yang Sakinah Mewaddah Warahmah Semua Hajat Kita Dikabulkan Oleh Allah Hubungan Suami Isteri Ini Akan Diabadikan Ditulis Di dalam Pintu Syurga Allah Amin Ya Rabbah Al-Fatiha Bilgabul Wa Tama Mekulisul Wa Ilah Hazrat Al-Rasul Bisir Al-Fatiha Rabbih Fanfa'na Bibarkatihim Wahdinal Husda Bi Hurmatihim Wa Amitna Fi Tarikatihim Al-Mu'afatin Min Al-Fitani Ya Al-Ba'al Wishyafah Ya Al-Ba'al Wishyafah Ya Al-Ba'al Wishyafah Kullu Kurbah Tanjadibikum Bikuli Ahlil Wilayah Kullu Hajatan Kadi Kullu Hajatan Kadi Kullu Hajatan Kadi Darkai Halal Madinah Darkai Halal Madinah Kurang Kurang Lebihnya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Selas Selas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibukk Dibukk Dibukk